Intro Goodemorgen Sobat Keliling Dunia Trans 7 Gimana nih Sobat, seru kan kemarin jalan-jalan bareng Theo? Nah sekarang, di pagi yang cerah ini Theo mau mengajak Sobat Keliling Dunia menikmati pemandangan indah lainnya di Amsterdam Biar gak pegel, kali ini Theo mengajak kita melihat pemandangannya menggunakan bot Tapi denger-dengar juga nih Sobat, Theo dan temannya mau mengunjungi pedesaan yang ada di Amsterdam Wah, kira-kira desa apa ya Sobat? Langsung aja deh yuk kita ikuti petualangan Theo and Friend di Keliling Dunia Trans 7 Theo tunggu Wah, Theo udah langsung jalan aja nih Sobat Nah sekarang kita lagi ada di depan Kanal Kroos Jadi belum lengkap rasanya kalian dateng ke Amsterdam tapi gak naik ke Prahu Kalian bisa lihat Amsterdam dari kanal-kanal gitu Dan nanti kita akan beli tiket ke dalam ya Ini beli tiketnya disana tuh Nah ini tiketnya Jadi satu orang itu dikenakan tiket sebesar 14 euro ya 14 euro per orang tapi karena kita punya stat pas Jadi kita hanya bayar 2 euro aja Dan kita nunggu sekitar 15 menit lagi buat kapalnya dateng ya Nah dan kita akan keliling selama 1 jam Enak banget ya Theo bisa dapet diskon Wah, gak di Indonesia, gak di negara orang Sudah pasti kalau bisa carinya yang diskonan ya Nah sekarang kita mau masuk ke botnya ini Botnya udah stand by Jadi sekitar 15 menit lagi Botnya akan jalan Yuk masuk Kita lanjut Jadi beginilah suasana di dalam kapal Sepi ya Sobat? Penumpangnya pun berjarak Hal ini dikarenakan kita harus mengikuti peraturan yang tadi sudah terpampang jelas di depan Nah ini kita dikasih kayak gini nih Ini dikasih kayak ginian Terus kita colokin disini Nih colokin disini Untuk penjelasan nanti selama di Disini aja yaudah Selama di perjalanan nanti Jadi untuk penjelasannya kita dengerin ini nih Pakai ini Sistem guide tour disini udah modern Sobat Jadi Sobat bisa mendengarkan penjelasan dengan 19 bahasa yang berbeda Sobat bisa milih deh tuh Mau dengerin pake bahasa apa Canggih kan? Eh eh Sobat Botnya udah mau jalan nih Are you ready? Here we go Itu rumah-rumah bot Ini rumah-rumah bot Rumah bot Jadi banyak Ada juga orang-orang di Amsterdam ini yang tinggal di perahu Jadi selain mereka tinggal di apartemen Di rumah-rumah Atau juga di perahu ini adalah perahu tinggal Tower yang tadi kita lewatin itu Itu dulu digunakan untuk Sebagai tower pengintai Nah sekarang Kita ada di daerah Yordang Dulunya ini tuh daerah industri Daerah ini cukup terkenal di Amsterdam Ini kawasan yang Katakanlah ini kawasan elit gitu Dimana banyak sekali Para artisan Apa namanya seniman Terus orang-orang terkenal itu tinggal di daerah sini Sobat keliling dunia Keren-keren ya Bangunan dan pemandangan yang ada di sana Keliling selama satu jam disini sih Gak bakal berasa apa-apa Disuguhinnya pemandangan indah begini sih Theo tahu aja Cara menikmati kota Amsterdam Sobat Perjalanan kita menaiki bot telah berakhir Kira-kira abis ini Theo mau ajak kita kemana lagi ya Eh tapi kemana sih Theo ya Sobat ada yang lihat Theo gak? Wey ketemu lagi sama Theo Adi disini And Anas Freepersion Kenapa kita ada di depan central stasiun? Karena kita mau kemana? Sansezkan Oke Jadi Kalau mau Kita mau ke Sansezkan itu ada dua cara Ada dua jalan Yaitu bisa naik kereta Atau juga bisa naik bus Kalau saya memilih naik bus Kenapa? Karena kalau naik kereta Itu Dari stasiun pemberhentian itu Kita mungkin harus jalan lagi sekitar 10 menitan gitu Tapi kalau naik bus Kita akan turun langsung di lokasinya Ikutin perjalanan kita hari ini Ke Sansezkan Tetap di iklim dunia trans 7 Teo ngagetin aja nih Sobat Tiba-tiba udah di depan central stasiun aja Terminal bus itu sendiri terletak di belakang central stasiun ini Sobat Daripada ditinggal Theo lagi Ayo Sobat Kita ikutin terus perjalanan Theo yang katanya mau ke Sansezans Aduh Sobat Terminalnya aja elegan banget Sambil nunggu sih ini bisa sekalian hunting foto-foto bagus Bener-bener deh Pemandangan kota Amsterdam gak pernah bikin bosen Sobat Bisnya sebentar lagi datang Ayo cepat siap-siap ya Jangan sampai ketinggalan Itu dia bisnya Sobat Asik Markija Mari kita jalan Nah sekarang kita lagi ada di bawah Di dalam terowongan Ini di atas kita ini air Jadi terowongan ini sepanjang kurang lebih 1 km Yang menghubungkan antara Amsterdam Central dengan Amsterdam North Setelah melihat pemandangan dari dalam bis selama 45 menit Akhirnya kita sampai juga di desa Zansesans ini Sobat Zansesans ini adalah sebuah desa buatan di Belanda sejak tahun 1946 Dirancang khusus oleh arsitek Yap Shipper Letaknya di distrik Zans sebelah utara Amsterdam dan termasuk kawasan Old Holland Desa ini sebenarnya dibangun untuk mengabadikan kehidupan masyarakat Zans Di masa keemasannya sebagai area industri pada abad ke-17 dan ke-18 Langsung aja yuk kita jelajahi desa ini Pemandangan di sini bisa dibilang sangat berbeda ya Sobat Dengan pemandangan di kota tadi Ya iyalah namanya juga penesaan Tapi tentunya pemandangan di sini gak kalah cantik Sayangnya cuaca lagi tidak bersahabat nih Sobat Tuh lihat saking kencangnya angin Theo aja sampai kedinginan Di desa Zansesans ini terdapat 6 kincir angin yang masih berfungsi Sobat Yuk kita coba masuk ke salah satu kincirnya Sobat Theo mau mengajak Sobat untuk melihat proses pembuatan sepatu Eits ini sepatu bukan sembarang sepatu ya Sobat Sepatu ini terbuat dari kayu atau yang biasa dikenal dengan klompen Gak usah pake lama, gak usah pake nunggu Langsung aja kita lihat pembuatannya Gak! 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 Sub indo by broth3rmax